assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro mas geng mas kes berjumpa lagi dengan channel dani air ya mas bro bagaimana kabarnya dan keadaannya mas geng semua semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja ya mas geng nah ini kita terbang di area Kali Gwe pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 untuk perkembangan disini penimbunan pasirnya itu kurang lebih sudah sekitar 250 meteran mas geng panjangnya dari simpang susun Kali Gwe atau interseng Kali Gwe Nah kenapa penimbunan ini terlihat atau perkembangannya itu lama ini menurut saya mas geng karena penimbunannya itu tidak hanya satu lapis ini ada dua lapis penimbunan sampai lantai kerja pada proses pemancangan pvd untuk lapisan pertama itu kan ada geotekstil kemudian ditimbun dengan pasir kurang lebih tingginya 50 cm ya mas bro kemudian dilapisi lagi dengan geotekstil dan kemudian akan ditimbun lagi dengan pasir sehingga ketebalan lapisan pasir untuk layar pvd ini sekitar kurang lebih satu meteran nah setelah hamparan pasir itu sudah full dua layar kemudian akan dilakukan pemasangan giotub atau warna hijau itu ya mas geng yang ada di pinggir-pinggir untuk mencegah terjangan gelombang dan longsoran pasir ke air untuk seberapa luas area yang belum tersambung dengan matras bembu nah ini kita sebentar lagi akan melihatnya mas geng untuk perkiraan saya yang belum tertutupi atau terhamparkan bahkan matras bembu itu sekitar kurang lebih 50 meteran atau tidak sampai 100 meter ini sudah tersambung nah itu ya kemungkinan 50 meteran tapi kedua ujung atau kedua sisi itu belum full 13 lapis atau belum tiga lapis 13 lapis matras bembu karena lapisan demi lapisan itu menyusul untuk lapisan yang sudah terselesaikan akan ditimpa atau dilapisi lagi dengan bembu-bembu diatasnya sampai 13 lapis ini saya terbang cuacanya cukup gelap karena mendung ini di hari minggu nah itu kan terlihat ada lacur-lacur bembu yang membucur ke atas itu kan belum tersambung ya itu terlihat menandakan kalau lapisan matras bembu di area itu belum 13 lapis nah kita ini mundur dan menghadap ke arah semarang atau menghadap ke berat arah Jakarta ini kita terbang mundur menuju ke area terboyo ini saya terbang cukup tinggi karena memang jaraknya itu cukup jauh mas bro sekitar kurang lebih 1800 meter saya take off dari tempat terbang sampai area ini kenapa kalau saya terbang itu pagi hari karena kalau siang itu anginnya sangat kencang dan akhir-akhir ini kan cuaca sulit ditebak karena sudah memasuki musim hujan jadi mohon maaf dengan sangat ya mas bro kalau saya itu lama upload perkembangannya atau uploadnya itu tidak sesering kemarin-kemarin karena terkendala dengan cuaca juga nah ini ada truk-truk yang sedang menghuru pasir di layar kedua atau layar terakhir sebelum dipancangkan lapisan PVD untuk truk-truk ini sampai ke atas permukaan itu jalannya cukup sulit ya mas bro atau medannya tidak mudah karena memang timbunan pasir ini belum stabil atau mungkin juga lapisan bambu yang berada di bawah itu belum benar-benar sampai ke dasar jadi pasirnya masih bisa apa ya istilahnya bisa menenggelamkan roda atau ban dari truk-truk tersebut nah ini kita melihat area yang sudah terpanjangkan PVD sedalam 40 meter jadi setelah pemanjangan PVD 40 meter itu timbunan pasirnya akan turun secara perlahan-lahan karena air yang ada di dasar dari tanah sampai ke delaman 40 meter itu akan keluar ke lapisan timbunan tertentu atau ke permukaan timbunan ya mas bro menjadikan lapisan dasar itu lebih kering padat dan kuat sehingga dapat menopang beban konstruksi diatasnya kita ini menghadap ke arah outlet dari kolam retensi terboyo sebenarnya tapi ini belum dibuat sepenuhnya ya mas bro karena memang lokasinya masih digunakan untuk penempatan atau penyimpanan setpel dan tiang-tiang pancang nah ini tanahnya seperti dijahit karena memang disini itu keseluruhan tangku lautnya akan dilakukan proses pemancangan PVD seperti di bawah ini nah setelah ini akan dilapisi dengan geotekstil kembali dan akan ditimbun pasir layar demi layar hingga ketebalan atau ketinggian sekitar 9 sampai 12 meter cukup tinggi ya mas bro timbunannya oke videonya akan saya lanjut di hari berikutnya ya mas bro karena ini terlalu panjang nanti akan saya jadikan part kedua oke terima kasih selamat menikmati